Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu Guru Hebat Perkenalkan saya Uyis Julaiha dari SMP Negeri 47 Jakarta Ijinkan saya untuk berbagi video tutorial cara membuat Google Classroom Google Classroom ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh Google untuk membantu Bapak dan Ibu Guru mengelola kelas dengan bantuan teknologi dan informasi aplikasi ini sering juga disebut dengan Learning Management System atau LMS nah pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan cara membuat Google Classroom cara membuat Google Classroom yaitu ada beberapa tahap ada beberapa langkah langkah yang pertama adalah kita wajib memiliki akun Gmail nah kalau kita sudah punya akun Gmail maka kita akan membuka Google Chrome ya kita akan membuka Google Chrome dengan kondisi sudah login dengan email kita tersebut kita akan melihat kalau kita sudah login misalnya kita buka Google disini akan terlihat nama kita nih disini ini nama saya E ini sudah dengan akun OIS Culeha dan email eh kalau belum ada maka kita disini ada tulisan login kalau kita belum menggunakan email kita untuk memulainya kita setelah ada masuk ke Google search engine Google maka kita akan masuk mengklik titik 9 yang ada di sudut kanan atas seperti ini lalu akan ada aplikasi-aplikasi dan kita bisa mencari Classroom itu ada di bagian bawah nah ini dia Classroom ada disini kita tinggal klik ya kita tinggal klik tapi ini saya kebetulan sudah punya kelas maka dia akan munculnya ke kelas saya maka saya akan coba dulu keluar dengan mengganti email saya saya coba ganti dengan email yang berbeda email yang berbeda maka tahapannya seperti tadi ketika kita buka kelas maka akan muncul tampilan pertamanya seperti ini ya Google Classroom nah tinggal klik lanjutkan setelah klik lanjutkan maka akan muncul tampilan seperti ini selanjutnya kita klik tanda plus yang ada di sudut kanan atas setelah di klik akan ada pilihan gabung ke kelas atau buat kelas kalau gabung kelas nanti adalah untuk para siswa nah kita akan sebagai guru akan membuat kelas kita klik buat kelas nanti muncul konfirmasi muncul konfirmasi persetujuan atau konfirmasi agreement maka kita beri tanda centang disini lalu kita klik lanjutkan nah setelah klik lanjutkan maka kita diminta untuk mengisi kolom disini kolom ini tujuannya untuk pengelompokan juga untuk judul maka kita tulis kebetulan saya guru BK jadi saya akan menulis disini nama nama saya nama kelasnya yaitu kelas bimbingan konseling 81 saya ngajar di kelas 8 jadi saya tulis seperti ini bimbingan konseling 81 ini wajib diisi yang kedua sebenarnya tidak wajib sampai seterusnya tapi untuk memudahkan bisa kita isi juga disini saya akan menulis keterangan semester genap tahun 2019 2020 lanjutkan dengan mata pelajaran mata pelajaran bimbingan konseling setelah itu ruang 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 kita pakai untuk kelas 81 eh sorry 81 nah seperti ini lalu sudah selesai semua maka kita klik tulisan buat nanti ini perlu waktu beberapa detik untuk untuk membuat bentuk akan muncul seperti ini sudah muncul seperti ini tinggal tampilannya kita klik got it nah ini kelas sudah siap digunakan untuk gambar ini bisa kita ubah kru dengan klik memilih tema atau upload foto yang kita punya kalau tema ini sudah ada dari dari sana dari bentuk dari google nya kita bisa bikin atau mau klik dari upload foto misalnya itu bisa ambil foto dari file yang kita punya kemudian kita pilih lalu kita gunakan untuk untuk tema ya saya asal saja memilih supaya cepat nah seperti itu nanti tampilannya akan muncul seperti ini kalau gede kalau kecil nanti bisa berubah ya atau kita tidak gunakan menggunakan yang ada juga bisa ya pilih tema yang mana saja boleh nanti dia akan mengubah sendiri demikian sementara pembuatan google classroom terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum terima kasih